Patut dicontohi petani Transbangdeb budidaya ikan nila di dalam perairan sawah. Petani dusun Transbangdeb sukses membudidaya ikan nila dan ikan patin di samping mengelola pertanian tanaman padi sawah. Mungkin satu setengah bulan lagi. Pokoknya pertiraan kami akhir Maret, Pak, panen ikan. Kalau panen padinya, pertengahan Februari ini, saya terjaga panen. Kalau di sini, kalau rilnya sekitar 3-4 ton per hepar. Kalau mengelola ikan ini, rasanya enggak ada, Pak, ini panik kesulitan. Tapi, yaitu memerlukan parit, paritnya itu dan tanggulnya itu yang perlu diperhatikan benar. Karena kalau enggak perhatikan pada tanggulnya, itu banyak yang bocor, itu saja. Tiga kematian ikan, saya amatin di sini, ya sekitar 3 persen. Kalau di sini, kalau musim Okmar kaya ini, Pak, burung kurang. Tapi untuk musim ini, rata-rata di sini, karena apa pembawaan bibitnya atau gimana, kena penyakit keresek atau penyakit belas. Kalau musuhnya, ya cuma tigus sama burung saja kalau padi. Selain makan ikan, burung bibitnya yang makan padi. Kelompok tani yang diberi nama Argo Mulyo ini juga membudi daya ikan nila dan ikan patin di kolam dan sawah tanaman padinya. Ganianto menjelaskan ribuan ekor bibit ikan nila telah dilepaskan di dalam perairan sawah miliknya. Jajaran pemerintah desa Bintan Inggris 1 Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan melakukan kunjungan kedua tempat di antaranya, lahan pertanian dan perikanan, serta perternakan sapi yang berada di Dusun Transbangdeb Minggu 3 Februari 2021 ini. Kemarin untuk ada program dari pemerintah yaitu terkait program minapadi yang intinya sambil bercocok tanam atau menanam padi di selat tersebut juga melihara ikan. Nah jadi ikan tersebut kemarin diambil contoh yaitu ikan nila. Nah untuk total kemarin proyek minapadi ini untuk ikan nila berjumlah 100 ribu ekor yang ditebarkan ke 5 hektare lahan. Nah 5 hektare lahan persawahan yang sudah dipersiapkan. Nah Alhamdulillah untuk sampai 1 bulan ini kelihatannya setelah kita sama-sama kunjungi bersama kayaknya berhasil dengan tingkat kematian yang lebih sedikit. Sementara itu Opikson mengatakan sehubungan dengan adanya program minapadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihaknya melakukan penaburan benih ikan sebanyak 10 ribu ekor ikan nila yang ditebar di 5 hektare persawahan kelompok tani Argomulyo Dusun Transbangdeb. Dari Kabupaten Barito Utara, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.